Intro 9 tim asang 9 kabupaten kota di Jawa Barat berkompetisi pada kejuaran daerah Jawa Barat 2019 cabang olahraga Voli Duduk yang digelar di Gorpa Jajaran Kota Bandung, Kamis 15 Agustus 2019. Selain menjadi ajang pembinaan, kejuaran atlet disabilitas ini juga menjadi arena untuk menjaring atlet-atlet potensial dalam pembentukan tim Voli Duduk Jabar menuju Pekan Paralimpik Nasional 2020 di Papua. Kejuaran daerah Voli Duduk 2019 ini digelar oleh NPCI Kota Bandung. 9 tim yang ikut berkompetisi dalam kejuaran daerah Voli Duduk 2019 diantaranya adalah tim NPCI Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tasik Malaya, Kota Cimahi, Kabupaten Indramayu, Kota Bogor, dan Kabupaten Garut. Ketua Umum NPCI Kota Bandung mengatakan, melalui kejudan ini bisa dilakukan monitoring atlet-atlet berprestasi dan potensial sekaligus untuk evaluasi atlet dan penyelenggaraan kejuaran daerah Voli Duduk 2019 ini. Adik berharap akan ada tambahan atlet asal Kota Bandung yang masuk tim Voli Duduk Jabar untuk Pek Parnas. NPCI Kota Bandung punya dua atlet pelatnas yang otomatis masuk tim Jabar untuk Pek Parnas. Di kejudan ini ada sejumlah atlet potensial yang bisa masuk tim Pek Parnas Jabar. Ini program 2019 kita kelar Voli Duduk. Memang kenapa ini kita kelar di Batam Badung? Memang kemarin itu kebetulan, Mbak Gabit perlu kita sampaikan, menarakan juga, Kota Bandung kemarin Voli Duduk ini juara umum. Jadi Pek Parnas, dari Putri kita juara, Putra juga kita juara, Faktulah 2 Mas dari Pek Parnas. Dan untuk menjaring juga atlet yang punya potensi di Kota Bandung, soalnya ada beberapa atlet baru yang bergabung dalam Kuali Duduk ini yang masuk Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan mereka-mereka ini nanti dalam rangka kegiatannya bisa lolos menjadi tim NPCI Jawa Barat ke Papua. Dan NPCI Kota Bandung sekarang ini sudah ada dua atlet yang pelatnas di Solo, itu dari Jabar, Soli Duduk. Mereka justru, mereka juga jelas masuk tim pentingan Jawa Barat ini. Jadi ini Kota Bandung akan cari temen untuk menambah dua orang menjadi lima orang atau enam orang nanti yang berasal dari Kota Bandung. Kalau yang pelatnas, sekarang sudah 18-18 atlet, kembali kepada kontak dari Solo, minta satu atlet yang baru gitu, itu besok akan berangkat ke Solo untuk tes klaskifikasi penontonan lolos. Kita kerjasama dengan Bija Jawa Barat hanya sebatas evaluasi, apa namanya koordinasi di Jawa Barat. Tapi semua anggaran, kalau sepurni ini dari Kota Bandung, ya mungkin yang belum itu akan ada panahan, angkat berat, panahan, unduh. Cabur-cabur itu memang luar umumnya Kota Bandung. Jadi kita khawatir nanti, dalam rata baru buatan hati, kalau kita tidak laksanakan begini, nanti hati ada potensi Kota Bandung, khawatir mereka tidak ter... apa ya? Komode lah, terikur lah. Kalau melihat begini kan mereka tahu, bahwa Kota Bandung memang adanya layak, kita ambil dan kita masukkan kontingin Jawa Barat, untuk dipakuan aja. Sementara itu, Kepala Bidang Prestasi Disporo Kota Bandung, Komarudin menjelaskan, dengan adanya kejuaraan daerah voli duduk, Kota Bandung bisa menjaring bibik-bibik potensial. Pihaknya akan terus mendukung untuk kemajuan prestasi Kota Bandung untuk melahirkan Bandung unggul, Bandung juara. Kepala Bidang Prestasi Disporo Kota Bandung di masing-masing Kabupaten Kota, karena niat tulus dari NPC Kota Bandung, kita ingin menggairankan voli duduk di Jawa Barat, agar memasyarakat, dan menjadikan suatu olahraga yang memang peningkatan prestasi di seluruh Kabupaten Kota. Kita membagi kegiatan dengan Kabupaten Kota yang lain. Itu tergantung kesiapan dari NPCI Kota Bandung. Kita men-support, artinya di sisi kita sebagai diner yang merekomendasi, kalau memang itu sudah dipersiapkan oleh NPCI Kota, kita dorong, kita support. Soalnya dia argumen anggaran, nanti kita siapkan dengan NPCI Kota Bandung. Yang mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan. Sementara dari hasil kejuaraan daerah voli duduk 2019, Kota Bandung keluar sebagai juara setelah menembangkan rivalnya Kabupaten Indramayu melalui 3 set, dengan skor akhir 2-1.